Berhenti Bahar, berhenti untuk nantang-nantang orang banteng ngaji Eh orang banteng jangan kan nantang ngaji Bahar Kalau dibolehkan oleh hukum Kau nantang duel sekalipun senapas tidak akan pernah takut Yang menghalangi kami hanya hukum saja Ini Bahar Semit makin kesini nih makin lucu nih Bahar Saya lihat di video Beliau ini baca kitab Imam Al-Gajali kitab Ia'l-Umudin Membahas tentang keunggulan Orang yang bernasad kepada Rasulullah Muhammad SAW Mulai lagi nih Bahar ini nantang-nantang Mulai lagi nih Bahar ini ngotot kayaknya masa Ingin dipercaya, ingin diagumkan, dimuliakan Karena beliau sudah ngaku-ngaku cucu Nabi Ingin dipercaya oleh rakyat saya Ingin dimuliakan Dengan berlindung kepada kitab Ia'l-Umudin Dan Imam Al-Gajali ya Udah gitu nantang-nantang saya lagi Cie 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 Perlu diketahui Kitab Ia'l-Umudin itu Udah makanan sehari-hari Bahkan kitab Insanul Kamil Karangan Syekh Abdul Karim Al-Jili Kitab Futul Ghaib Karangan Syekh Abdul Qadir Tafsir Abdul Qadir Jailani Karangan Syekh Abdul Qadir Kitab Futul Hatul Maqiyah Sembilan Jilid Karangan Syekh Ibn Arabi Kitab Anbarul Qudsiyah Jami'l-Ustul Fi Awliya Kitab Khutmul Awliya Dan kitab-kitab yang lain Fikihnya, Tasawufnya, Kitab Nasab pun Kami disini ada 13 kitab nasab Bahar, bahar Janganlah sok-soran pamir kita Baca kitab Kami udah tau menilai Bacaan kitab kamu Masya Allah Jangan ajari kami tentang nasab Bahar Jangan merasa hebat Di antara orang-orang bodoh Jangan merasa mulia Di antara orang-orang hina Ya, bahar ya Begini, bahar Banyak sekali Hadis Rasulullah Yang membantah Klaim-klaim Habib yang seolah-olah Tidak ada cacat Bagi zuriha Rasulullah Yang seolah-olah Setiap zuriha Rasul Pasti mulia Dan pasti diaku oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, pengen jelas nanti Kesini ya gagupu saya Dalam salah satu hadis Rasulullah pernah berkata Tidaklah seseorang Di antara kalian Di antara manusia Yang lebih unggul Lebih bagus Lebih mulia Kecuali mereka Yang berakhlak baik Ad-dini Dan beramal soleh Bukan nasabnya bahar Ya, enggak Dalam salah satu riwayat Ibn Hibban Dikatakan Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mengantarkan Sayyidina Mu'ad bin Zabal Untuk siar Islam ke Yaman Sayyidina Mu'ad bin Zabal Ketika itu Diantarkan keluar oleh Rasulullah Dan disini Mu'ad bin Zabal Di atas kuda Rasulullah berkata Ya, Mu'ad Mungkin Ini akan Pertemuan terakhir Engkau melihatku Tahun depan Mungkin engkau akan Hanya melihat Kuburanku Kemudian Mu'ad bin Zabal menangis Mengapa ya Rasulullah Karena mungkin Tahun depan Engkau akan Hanya melihat Kuburanku Melewati Kuburanku Ya, Mu'ad Sesungguhnya Ahlu Betku Adalah Orang-orang yang Merasa dirinya Paling dekat Denganku Orang-orang yang Memandang dirinya Paling takwa Paling dekat Denganku Dan begitu juga Orang-orang yang Melihatnya Seolah-olah Bahwa Driah Rasul itu Paling mulia Paling dekat Dengan Allah Apa yang terjadi Bahar Dami Muhammad Berdoa Ya Allah Aku tidak Menghalalkan Atas mereka Yang membuat Kerusakan Yang sudah Ditatan Olehmu Humbu Humbu Nasabi Falesa Mini Mereka memang Keturunanku Tetapi bukan Bagian dariku Karena sesungguhnya Keturunanku Adalah orang yang Tak Wa Nggak dengar Yang tak Wa Tidak tak Wa Falesa Mini Kurang puas Ngajik sini ya Jadi Karena engkau Menyuruh Membantah Ya Bahar Saya tidak Membantah Imam Al-Ghazali Tidak Membantah Kitab Ihya Ulamudin Karena saya Paham itu Yang saya Bantah Adalah Tafsiran Engkau Pemahaman Engkau Atas Kitab itu Di dalam Kitab itu Betul Imam Al-Ghazali Mengatakan bahwa Nasab itu Tidak ada yang Mengungguli Betul Tetapi Siapa yang Tidak bisa Mengunggulinya Tidak ada Nasab Yang paling Mulia Kecuali Nasab Orang yang Bersambung Kepada Rasulullah Muhammad Dibandingkan Dengan Orang yang Bernasab Tidak kepada Nabi Muhammad Maka Nasab yang Paling mulia Ada yang Bersambung Pada Rasulullah Muhammad Dibandingkan Dengan Nasabnya Binatang Anak binatang Kepada binatang Anak Iblis Kepada Iblis Anak Jin Kepada Jin Kapir Jin Kapir Tidak ada Apa-apanya Dibandingkan Dengan Nasab Orang Yang Bersambung Pada Rasulullah Muhammad Bukan Berarti Setiap Orang Yang Bernasab Rasulullah Tidak ada Yang Mengunggulinya Dia Yang Yang Paling Mulia Yang Paling Takwa Yang Paling Suti Yang Paling Masuk Sorga Salah Nafsirkannya Yang Benar Bahar Kalau Mengebahas Nasab Pakai Kitab Nasab Itu Kitab Pikih Kitab Dasau Bahar Kalau Mau Ngebahas Nasab Dalam Kitab Memakai Kitab Imam Al-Ghazali Jelaskan Dulu Sukrohnya Istifadahnya Mana Gak Ujung Langsung Kesono Paham Kita Menasab Belajar Dulu Saya Kasih Tahu Nih Apalagi Nantang Masya Allah Orang Banten Tidak Akan Pernah Merasa Terhadap Siapapun Dalam Hal Keilmuan Kecuali Keilmuan Yang Melebihi Abu Yadimiyati Cidahu Dan Melebihi Anak Abu Yadimiyati Yaitu Abu Yadimiyati Cidahu Kalau Tidak Mohon Maaf Bahar Mohon Maaf Mendingan Kamu Tidur Aja Atau Maafin Dengan Saya Saya Nggak Bisa Baca Kitab Berhenti Berhenti Bahar Berhenti Untuk Nantang Orang Banten Ngaji Eh Orang Banten Jangankan Nantang Ngaji Bahar Kalau Dibolehkan Nol Hukum Kau Nantang Duel Sekalipun Senapas Tidak Tidak Pernah Takut Yang Menghalangi Kami Hanya Hukum Saja Paham Bahar Jangan Coba Coba Siapapun Bodohi Umat Islam Bodohi Orang Indonesia Kami Sudah Melek Mereka Sudah Melek Sudah Tahu Siapa Yang Bilang Peribumi Seolah-olah Kau Bilang Itu Ada Adu Domba Dengan Mengistilahkan Peribumi Bukan Kami Siapa Yang Mengistilahkan Ahwal Selain Habib Itu Ahwal Siapa Pengertian Ahwal Apa Enggak Paham Jadi Kau Yang Bilang Ahwal Kau Yang Istilahkan Itu Peribumi Berarti Masya Allah Udahlah Jangan teriak-teriak Jangan Merasa Hebat Merasa Gagal Merasa Pinter Gajib Masya Allah Kalau Kata Orang Bantenah Atoh Kupayung Butut Bangga Oleh Hal Yang Kecil Cil 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 Tobat Labar Insya Belah Ya